Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Pemirsa sekalian Pecinta Femik Homemade dari Bejora Harjo Di kali ini 28 November 2018 Saya melakukan final final untuk pesanan dari Bontang dari Kominfo Bontang dan ini adalah sudah final dan pembersihan pembersihan semua dari semua kutan dan kita cek nanti untuk kekurangan dan lain-lainnya coba mas diiringkan nanti diketok-ketok ya untuk kita testing hentakannya sekalian nanti di bersihkan oke strum-strumnya itu dibuang dulu semuanya cabut dulu semuanya oke, ini mau kita testing testing hentakannya jadi kita testing hentakannya begini ini ya jadi seberapa kuat untuk menopang nanti sebelum untuk waktu kita kirim dan nanti kita nyalakan lagi langsung bersihkan dulu ya dibu-bu-bu dari lain-lain bersihkan perakitan ini adalah 4 channel 4 input komposit 4 kali LED dan 4 TV output kemudian alat ini juga dilengkapi dengan tombol ada fader atau mix manual atau t-bar ini nanti dan semua satu unit ini sudah dilengkapi dengan DVD room-nya dan dengan kapasitas untuk C atau sistemnya menggunakan SSD 120GB kemudian untuk simpanannya untuk harddisknya kita kasihkan 1TB dengan spesifikasi komputer Core i3 3,6 GHz kemudian RAM-nya 4GB VGA-nya 1GB ya dengan PSU 80B dengan TV output 4 channel kemudian dan dilengkapi dengan headphone headphone control ya dan yang ini adalah untuk volume input volume input dari mixer kemudian inilah untuk headphone ya ini untuk headphone kemudian yang dari panel belakang kita perlihatkan kita perlihatkan yang di panel belakang ini adalah audio input audio input LR kemudian ini audio output LR juga ini adalah kamera 1,2,3,4 tali led 1,2,3,4 kemudian ini ada TV output 1,2,3,4 dan dilengkapi dengan exhaust fan atau pembuangan udara panas ada 4 biji ya 1 input 1 input untuk udara segar kemudian 2 ini adalah pembuangan atau exhaust pembuangan panas kemudian ini juga bawaan dari power supply juga ya dan ini adalah untuk pembuangan panas juga jadi sedemikian rupa untuk suhunya biar gak begitu panas di dalamnya nanti meskipun dengan ruangan kecil gitu ya oke kita testing untuk dinyalakan oke untuk power kabel powernya saya dinyalakan dan ini adalah menunjukkan indikatornya indikator untuk tegangan atau voltase dari AC menunjukkan 215 volt ya kemudian silahkan dinyalakan mas untuk tombol powernya oke seberapa kuat nanti setelah diketok-ketok dia masih nyala atau tidak ini tanpa rekayasa jadi apa adanya setelah diketok-ketok kemudian kita nyalakan ditunggu sesaat ya jadi biar menunggu ini nyala oke nyala ya ini tanpa rekayasa dan secara saya rekam secara langsung tanpa di editing ya jadi komputer ini sudah nyala dan sudah siap untuk dikirimkan nantinya oke dibuka aplikasinya untuk Vmic-nya oke yang sana mas oke ditunggu disini ada malnya mas nanti tinggal mal aja itu di-close dulu close dulu close kita nyalakan close dulu oke di-close kemudian disini kita nyalakan dulu tombol powernya untuk powernya kemudian buka itu shortcut-nya tunggu saat oke davis sudah nyala ya coba ditancapkan mas untuk videonya sekalian jadi sekali lagi kita testing final ini pesanan dari bontang dari kominfo bontang itu yang kuning video kamera 1 oke nyala 1 oke nyala 2 3 4 mas 2 2 oke nyala 3 3 nyala oke 3 nyala yang 4 oke 4 nyala ya udah normal semua berarti oke demikian testing ini dan ini untuk DVD roomnya oke di DVD roomnya untuk memungkinkan untuk mencetak ke media DVD atau cakram ya media cakram kita bersihkan memang karena debu-debu disini kita bersihkan semuanya oke oke sudah oke ini tombol vedernya sudah bekerja semua sudah bekerja semua oke ya tombol vedernya digeser mas oke oke sekian dan terima kasih buat pemirsa sekalian yang sudah nonton video ini dan bila ada pertanyaan atau lain-lain atau untuk pemesanan silahkan anda hubungi di 085 29 30 30 500 dengan saya Pejor Harjo ataupun Denny Multimedia Lora Jawa Tengah salam sukses salam sejahtera juga